Badan Pegawas Milu Kota Bogor bersama aparat gabungan melakukan penertiban alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan. Petugas Bawaslu dibantu Satpo PP Kota Bogor dan Kesbangpol membersihkan alat peraga kampanye yang dipasang di Simpang Bogor Outer Ring Road, Kecamatan Bogor Utara. Selain itu, ratusan bendera yang dipasang di pagar pembatas jalan serta jembatan di Jalan Raya Soleh Iskandar juga dicopot karena membahayakan pengguna jalan. Menurut Ketua Bawaslu Kota Bogor, penertiban dilakukan karena jelas melanggar aturan dan banyak aduan dari masyarakat mengenai alat peraga kampanye yang membahayakan pengguna jalan. Berangkat dari aduan masyarakat, banyak APK yang marak ya. Pertama di jalan-jalan protokol gitu kan, banyak aduan ke kita ke Bawaslu Kota Bogor dan Pol PP juga gitu kan. Untuk penindakan, kita juga sudah menginventarisir APK-APK yang melanggar. Alat peraga kampanye atau APK marak ditemui di berbagai sudut kota jelang pemilu 2024. Namun, APK yang semestinya menarik simpati rakyat, sebagian justru merugikan masyarakat. Lantaran penempatannya yang sembarangan. Gara-gara alat peraga kampanye, sepasang warga lanjut usia jatuh dari motor yang tengah dikendarainya. Mereka tersangkut APK yang ada di flyover Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan, hingga mengalami luka di bagian wajah dan kaki. Di Cakung, Jakarta Timur, sebuah baliho berukuran hampir 3 meter roboh menimpa pengendara motor yang tengah melintas. Korban merupakan dua orang wanita yang berboncengan sepeda motor dari arah Cakung menuju Duren Sawit. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara baliho yang roboh langsung dipinggirkan warga. Agar tidak menghalangi jalan. Di Cirebon, Jawa Barat, Satuan Polisi Pamung Praja dan Bawaslu Kabupaten Cirebon melakukan penertiban alat peraga kampanye di sepanjang jalur panturan. Penertiban dilakukan karena membahayakan keselamatan para pengendara dan juga warga sekitar. Bawaslu dan Satpol PP mengimbau agar peserta pemilu memperhatikan letak atau titik pemasangan APK. Kebetulan ini di tahun politik ada peraturan PKPU juga yang mengatur di PKPU nomor 15 tahun 2023 di pasal 71 disitu menjelaskan tempat dimana saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Maka kami mendapatkan amanat sesuai dengan arahan dari Bawaslu, mengikluskan kesatuan PP itu berbarengan dilakukan kegiatan menegakkan peraturan daerah yang disitu. Terkait amburadulnya pemasangan alat peraga kampanye, Bawaslu RI memerintahkan jajaran Bawaslu seluruh kabupaten, kota, dan provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga kampanye. Kami akan sekarang hari ini disananya akan merintahkan kepada teman-teman Bawaslu kabupaten, kota, provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga bekerja sama, koordinasi dengan Satpol PP. Karena ini sudah membahayakan, sudah ada korban sehingga kemudian perlu jadi perhatian kita bersama. Kami akan mengingatkan KPU juga untuk juga mengingatkan peserta pemilu dalam hal pemasangan alat peraga. Bawaslu RI menambahkan peserta pemilu untuk taat aturan dalam pemasangan atribut kampanye yang sudah diatur Undang-Undang Pemilu dan diminta tertib saat pemasangan APK agar tidak mengancam pengguna jalan. Tim Liputan, Kompas TV Kita akan bahas terkait banyaknya APK yang melanggar aturan dan membahayakan pengguna jalan dengan Manajer Hukum dan Avokasi Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR, Romy Maulana. Selamat malam, Pak Romy. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya. Ya, Pak Romy ini kan bukan pertama kali JPPR kemudian mengkritisi hal ini ya mengenai APK yang tidak hanya membuat suasana jalan ini menjadi tidak apik tapi juga membahayakan pengendara jalan. Terkait dengan sejumlah kecelakaan yang terjadi akibat APK, saya ingin dengar apa tanggapan dari JPPR? Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Prinsipnya berdasarkan amanah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaran pemilu yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran pemilu atau yang bertugas terhadap penegakan pelanggaran pemilu adalah Bawaslu. Saya kira Bawaslu adalah salah satu lembaga penyelenggaran pemilu yang memiliki tugas untuk menertibkan alat peraga kampanye ini. Karena APK ini pada dasarnya sudah diatur ya di PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum di pasal 71 ada beberapa tempat yang dilarang untuk dipasang APK seperti tempat pendidikan, kemudian rumah sakit, kemudian tempat ibadah, kemudian juga fasilitas pemerintah atau gedung pemerintah dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Nah artinya kan dengan adanya larangan pemasangan APK yang dapat mengganggu... Ini harusnya jelas ya turunannya bahwa tempat-tempat yang kita lihat di layar televisi ini juga menjadi salah satu hal yang dilarang untuk pemasangan APK ya? Ya betul. Jadi nanti ini akan berkaitan dengan perda tentang ketertiban umum. Seharusnya dengan proses pengawasan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu dapat memastikan bahwa pemasangan alat peraga kampanye itu tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 71. Namun kita memiliki beberapa catatan. Yang pertama bahwa kita melihat ada kemunduran terkait dengan pengaturan regulasi yang dibikin oleh Bawaslu terkait dengan penertiban APK. Di pemilu tahun 2019 berdasarkan Bawaslu 33 tahun 2018 khususnya di pasal 26 itu sebetulnya pengawas pemilu diberikan kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi kepada Satpol PP terhadap APK yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah pasal ini ketika kita cek di perbawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemiluan umum ini tidak ada. Tapi menggunakan mekanisme pengawasan yang kemudian menurut kami ini akan tidak efektif dalam proses penanganannya. Oke jadi sebaiknya bagaimana? Karena kan ini sudah terlanjur kemudian menimbulkan korban tidak ingin ada kejadian yang sama lagi. Ya jadi prinsipnya yang bertanggung jawab untuk proses penegakan dan penertiban alat peraga kampanye itu adalah Bawaslu. Nah tapi kita lihat JPPR melihat bahwa Bawaslu kurang memberikan atensi terhadap pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum ini. Padahal sudah jelas ya bahwa banyak pemasangan yang dilakukan di pagar-pagar jembatan, pagar-pagar jalan raya, playover dan lain sebagainya. Yang kemudian kalau kita lihat sekali lagi saat ini kan sedang musim hujan ya dan juga angin sedang kencang dan itu sangat berpotensi untuk melanggar apa namanya membahayakan dan mengganggu keselamatan bagi pengguna jalan. Di satu sisi lagi kita memberikan catatan juga kepada Komisi Pemilihan Umum bahwa ada kemunduran terkait dengan pengaturan regulasi APK ini. Dulu di pemilu tahun 2019 ukuran APK itu diatur berapa panjang dan lebarnya. Nah di pemilu tahun 2024 berdasarkan PKPU 15 tahun 2023 ukuran alat peraga kampanye atau spanduk itu dihapus. Sehingga peserta pemilu ini bisa dengan bebas memasang. Ini yang menurut Anda menambah potensi jadi ada pelanggaran-pelanggaran sehingga membahayakan pengendara jalan begitu ya? Betul. Terima kasih. Baik terima kasih. Manajer hukum dan advokasi Seknas Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat JPPR Romy Maulana. Ada revisi kemudian untuk aturan dan juga penegakan atau juga pengawasan dari bawah seleng harus diperketat begitu sarannya. Terima kasih Pak Romy.